Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Di debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan saat ini kita akan memasuki segmen keempat, segmen yang lebih seru, jauh lebih seru dibandingkan segmen-segmen sebelumnya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib. Hadirin dan pemirsa pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Namun untuk segmen empat dan lima pertanyaan diajukan oleh para calon gubernur. Dan untuk jawaban dan tanggapan dapat dilakukan oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Baik sekali lagi pertanyaan diajukan oleh calon gubernur dan bisa dijawab atau ditanggapi oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jawaban pertanyaan nanti akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur penanya. Selanjutnya akan direspon kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Mohon diingat para calon gubernur dan para calon wakil gubernur untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat. Yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon gubernur nomor urut satu Bapak Ritwan Kamil untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut dua Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana. Kami persilahkan untuk maju ke depan pasangan calon nomor urut satu dan dua. Calon gubernur nomor urut satu bertanya ke pasangan calon nomor urut dua. Baik. Waktunya untuk bertanya satu menit silahkan Bapak. Ya Pak Dalmakun, Pak Kunwardana yang saya hormati. Salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi. Yang na'udzubillah jangan sampai terulang lagi. Tapi andai kita waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM. Karena banyak sekali korban dari yang namanya pandemi. Terima kasih itu aja. Masih ada sisa waktu? Cukup. Cukup, baik. Dan kami persilahkan kepada paslon nomor urut dua untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut satu. Kami persilahkan. Waktunya dua menit. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tetapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini baik pengalaman pendidikan biasa melihat selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada. Apakah itu memang jenuin atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedolotan bangsa lewat isu kesehatan. Dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedolotan bangsa lewat. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan tofik, kenapa mengikuti covid. Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengetes asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok, kenapa tidak ambil dari ludah. Kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu seorang pemimpin masyarakat terutama otonomi daerah DKI harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur dibiasakan online UMKM hancur dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin. Semua itu hanyalah omong kosong belakang. Mari sama-sama kita sukseskan program Jakarta Kuaman karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, hadirin.